Proses rekamannya sangat luar biasa. Dengan jadwal yang padat, namun dapat berjalan lancar. Alhamdulillah, saya melihat teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah karena sudah ada niat agar Islam bisa diakses oleh semuanya. Artinya, proses ini berjalan lancar karena Allah. Wah, saya melihat teman-teman artis yang terlibat merasa senang. Karena ini, pengalaman mereka untuk pertama kalinya menggunakan bahasa isyarat. Sebelumnya, mungkin mereka belum sadar bahwa teman-teman Tuli ternyata juga butuh akses untuk belajar Islam. Alhamdulillah, akhirnya artis dan juga masyarakat menjadi sadar bahwa Tuli memiliki hak untuk mengakses Islam melalui bahasa isyarat. Itu sangatlah penting. Rekaman ini bukanlah akhir. Namun, kita harus memperjuangkannya lagi. Anak-anak muda harus menyambung perjuangan belajar Islam agar tetap terus berjalan, tidak berhenti di sini saja. Yang paling penting adalah ketika mengisyaratkan harus dengan kelembutan seperti Bismillah, Allah. Karena isyarat bukan hanyalah gerakan tangan, namun juga harus menggunakan ekspresi. Dalam proses pembuatan video, sebenarnya isyaratnya tidak terlalu panjang, singkat, namun banyak dipotong dan diulang-ulang dalam proses rekamannya. Alhamdulillah, dengan kerja keras tim Quran Indonesia Project, video editor, dan kerjasama berbagai pihak, video ini akhirnya berhasil dibuat. Saya baru melihat cuplikan videonya. Nanti saya akan melihat versi fullnya. Ditambah lagi, pasti anak muda Tuli merasa terinspirasi dengan adanya kemudahan dalam mengakses Islam. Sebelumnya, tidak seperti ini. Ini merupakan sejarah baru teman-teman Tuli bisa mengakses Islam. Cahaya dalam sungi terus tersambung dengan generasi muda Tuli. Plus, ada dukungan dari masyarakat agar Islam bisa diakses Tuli dan semua lapisan masyarakat. Video ini penting, karena bisa mengenalkan kita dan mendekatkan kita dengan Allah. Juga selalu mengingat serta berdoa kepadanya. Terima kasih telah menonton!